Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita belajar, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini Kita berdoa terlebih dahulu anak-anakku semuanya Bagaimana sikap berdoa? Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihadina sirata al-mustaquim Sirata al-lelina an'amda alayhim Khairi almagdubi alayhim wala al-dalilin Rabi agfirli wal walidayya walilmuminin amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Raditubillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanir menafalkan salam Maria hari ini kita belajar kesejaan inggris ya anak-anak dengan kadehnya 3.1 memahami fungsi sosial, struktur tek dan unsur kebahasaan pada ungkapan sapaan pamitan, ucapan, terima kasih dan permintaan maaf serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya kita akan belajar tentang kalimat sapaan ini ya anak-anak ya greetings disini bu guru punya gambar kira-kira ketika matahari terbit ya itu pada waktu apa anak-anak pagi hari pagi hari kalau kita menyapa atau kita mengucapkan selamat pagi berarti bahasa inggrisnya good morning apa anak-anak good morning selanjutnya bu guru punya gambar lagi disitu mataharinya sudah hampir ada di tengah-tengah panas sekali ya itu kira-kira pada pagi hari apa siang hari pinter siang hari kalau siang hari diucapkan good afternoon bagaimana anak-anak good afternoon atau juga ketika sore hari juga sama bisa kalian mengucapkan good afternoon selanjutnya bu guru punya gambar untuk suasana di malam hari disitu ada bintang ada bulan berarti itu menunjukkan suasana malam hari ucapan yang seharusnya diucapkan yaitu good evening good evening selamat malam selamat malam dan disini bu guru punya gambar itu ada seorang anak sedang tidur berarti ucapannya good night nah itu sedang tidur ya anak-anak ya diucapkan good night atau selamat tidur tidur ya disini aktivitasnya ketika pagi hari disitu ada pagi hari ya anak-anak ya good morning selamat pagi disitu ada aktivitasnya seperti itu kalau malam hari suasana pun jadi gelap ya atau sudah tidak ada cahaya matahari lagi bisa mengucapkan good evening ya kalau mau tidur kalian bisa mengucapkan good night selamat tidur untuk siang hari biasanya kalian melakukan apa saja ada yang bermain ya kalian bisa mengucapkan good afternoon ataupun bisa diucapkan ketika sore hari good afternoon bu guru ulangi good morning good evening good night good afternoon disini untuk percakapannya anak-anak ya ketika ada teman kalian menyapa good morning alia jawabnya ya tetap good morning ya kenapa kalau suasana pada waktu pagi hari kita mengucapkan selamat pagi kalau siang hari ya selamat siang ya anak-anak tidak boleh dirubah misalkan good morning kalian jawabnya good afternoon tidak boleh anak-anak harus tetap sesuai ya good morning jawabannya juga tetap good morning kita ulangi lagi ya good morning alia good morning viko disini ada lagi good afternoon cika good afternoon roni jadi itu ucapannya harus sama anak-anak ya bu guru ulangi ya good morning alia good morning viko good afternoon cika good afternoon roni jadi seperti itu kalian bisa menyapa teman-teman yang lainnya dalam bahasa inggris seperti ini ya anak-anak ya baiklah disini bu guru jelaskan lagi good morning artinya apa selamat pagi pintar good afternoon selamat siang atau selamat sore good evening selamat malam good night selamat tidur baiklah anak-anak itu pelajaran hari ini tentang greetings kalian sudah belajar seperti itu ya baiklah kita sudah belajar tentang good morning good afternoon good night good evening juga ya baiklah anak-anak sebelum pelajaran bu guru akhiri kalian sudah mengerti semua ya nanti boleh tanya lagi atau kepada orang tua pun juga boleh ya anak-anak jangan lupa selalu belajar ya sebelum belajaran bu guru akhiri kita berdoa bersama-sama melaporkan surat al-asr ya anak-anak sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala bejamkan mata berdoa mulai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفيه السر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر والحمد لله وعمل العالمين Alhamdulillah anak-anak kita sudah belajar mata pelajaran bahasa Inggris ya sebelum bu guru akhiri pesan bu guru tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya makanya yang teratur istirahatnya yang cukup semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT amin ya rabbal alamin bu guru akhiri dulu ya anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh